Video viral di media sosial memperlihatkan organisasi Papua Merdeka atau OPM menyerang anggota BRIMOB yang sedang melakukan patroli. Terlihat anggota BRIMOB sedang menyusuri jalan setapak di gunung. Dalam video itu dinarasikan BRIMOB dihadang gerombolan OPM saat sedang patroli berjalan kaki. Pasalnya terdengar suara tembakan dari balik semak-semak. Anggota BRIMOB pun dengan sigap mengambil posisi untuk menembak dan melakukan serangan balasan. Situasi mencekam lantaran OPM dan anggota BRIMOB terlibat saling tembak beberapa saat. Dikutip dari Kompas.com, Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens, Kombespol Bayu Suseno, membenarkan video viral tersebut. Ia mengatakan penyerangan itu terjadi saat anggota BRIMOB melakukan patroli di Intan Jaya, Papua Tengah pada Rabu 17 Juli 2024. Ada pun wilayah daerah patroli itu merupakan kawasan yang rawan OPM. Kombes Bayu Suseno mengatakan anggota BRIMOB yang tergabung ke dalam Satgas Operasi Damai Kartens bukan di Provinsi Papua Pegunungan seperti yang dinarasikan di media sosial. Pihaknya juga sudah memastikan anggota BRIMOB tidak ada yang gugur atau terluka. Sebaliknya, satu OPM disebut mengalami luka namun dibawa kabur oleh rekannya. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur.